Yo! Halo Sobat KJ sekalian, selamat datang kembali di Silverkaze Channel Kali ini karena sudah lihat lengkap, kita sudah pakai kostum semua ya Sebenarnya ini bukan kostum sih, we play ya Berarti eh, kita akan membahas sebuah tema yaitu Silverkaze Cosplay Room Check it out Nah, kayaknya minggu ini bareng lagi gitu ya, apa nggak bosen gitu ya Sebenarnya gini sih, karena kan kita lagi kondisinya masa pandemik Jadi bingung juga kalau misalnya kita ada kesempatan untuk keluar Orang yang paling deket, kebetulan yang paling deket jaraknya itu paling ekos semua Terima kasih, jadi aku masih bisa balik-balik Dan justru ini yang agak sedikit heroik nih Mbak yang di sebelah sini, ujung ke ujung Jadi kita punya tema, waktu pas beberapa minggu yang lalu itu kita bahas tentang makna sebuah cosplay Nah, KJ sendiri pengennya bahas di sini tuh Adalah tema cosplay Mengenai satu karakter yang terus-terus kalian cosplaykan Dan ini memang judulnya bisa dibilang Kenapa sih harus karakter Wednesday yang di bawah Nah, itu udah masuk ke judul utama yang kalian Katanya, kenapa di sini ada Bang Eko Terus ada Mang Guju Dan ada Mbak Yuji Kenapa ya ini Kang Bang? Mang, terus ini Mbak Menurut Kak Z, mereka ini adalah orang yang hampir setiap kali cosplay Itu bawaannya itu pasti kostumnya tentang peters gitu Kayak nggak bosan-bosan Meskipun ada sih beberapa karakter lain gitu ya Ada karakter lain, tapi yang sering keluar di timelinenya Kak Z itu Kalau nggak ini orang jadi lancer lagi-lancer lagi gitu kan Lancer beberapa generasi, dia lagi gitu kan Terus kayak ini Rintosaka gitu Mbak Yuji terus aja Rintosaka Kalau nggak Ilyas kan siapa lagi gitu Malah yang justru nya kajak-kaget tuh Waktu tahun berapa? 2015 atau 2016 Kalian berdua kan turun di klas ya? Iya Itu bawahnya FAT STAT Dan menurut Kak Z juga Ini kayaknya nggak meskipun nggak ngincer menang pun Yang penting puas kan? Iya Ada apa sih dengan FAT gitu loh Kalo untuk emas yang di sebelah sana Itu udah nggak aneh Karena menurut Kak Z Archer yang selama ini mirip ya Itu dia ISO 7 gitu Sedangkan Kak Z aja Sejauh ini untuk FAT STAYNET sendiri Yang pernah Kak Z cosplay kan itu adalah Gilgamesh Jadi Gilgamesh ini Itu juga cuma sekali-kalinya Fotonya Alhamdulillah hilang bersama dengan handphonenya Dulu tuh tahun 2012 Jadi kayak bener-bener dilaknat gitu Ketika pulang itu handphone hilang Terus semua data yang ada di AVA ID waktu itu Ya ada di situ semua Foto bareng di sana segala semacamnya Tapi yang menurut Kak Z sejauh ini paling bagus ya Cosplay itu doang Karena Kak Z belum pernah cosplay yang lain gitu Dari segi FAT STAYNET Karena sejauh ini Kak Z Cosplay itu Lebih sering ke karakter ya Sensei ya Kalau nggak Naruto Begitu-itu aja terus Dan kebetulan sih Sama Mbak Yuki juga Pernah ya kita satu project-an Tahun berapa itu? 2014 ya? Iya kan 2014 atau 2013 yang Pergeseran di Chimahi begitu Nah Sekarang Yang jadi bahan topik kali ini tuh sebenernya Ya ini Kenapa sih kalian tuh Kalau cosplay Harus Karakter FAT yang nomor satu Coba Dijawakan Dari 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 siapannya Jadi ini aja Masternya Masternya Iya Masternya Kok utama ini Benar Kalau aku Kenapa ya Nggak Nggak selalu FAT juga sih sebenernya Kalau untuk Rinto Saka sendiri Karena waktu nonton Apalagi yang Vestina Unlimited Blade Works Itu kan Menonjolkan sisi Rute Sisinya Rin Tozaka banget Jadi menurut aku tuh Disitu Tozaka Rin Keren banget Dan Cinta banget pokoknya Ini sebenernya yang pengen banget cosplayin Rin itu Mbak Yuti nya Atau Arthur yang di sebelah saya Jadi awalnya dia ngajakin Dia yang ngajakin Dia yang ngajakin Mukanya biasa aja Mbak Mukanya biasa aja Ngasih aku anime FAT Terus Nggak langsung aku tonton Karena Aku dulu bilangnya Aku nggak terlalu suka Anime yang serius nih Terus Emang agak berat sih ya Iya Waktu itu pas pertama iseng nonton Episode 1 nya Wah Kok rame sih Kok rame sih Terus keterusan Sampai tamat Terus Jadi suka banget sama Tosaka Rin Itu lah racunnya sebuah anime Itu kayak gitu Di doktrin dari episode 1 Tau-tau kita udah nonton Lebih dari 2x24 menit Kayak gitu Kalau Mas Gunzu sendiri gimana nih? Sebenernya kalau Dibilang dari FAT Kebanyakan gitu ya Mungkin kebanyakan Archer M-nya lagi Gitu Archer M-nya saya sudah punya banyak kostum Gitu Archer M-nya sendiri Itu kalo kaji liat ya Kalo kaji liat Nanti boleh ya Minta foto-fotonya Mau ditampilin nih Satu-satu nih Ya kan Nah Karakternya yang pernah ketemu Sama matanya KJ Gitu secara langsung Bukan dari Facebook Gitu ya Udah banyak Terutama yang versi FATS TENET Udah ada Terus yang versi kasual Juga ada Kurang apa lagi Yang GEO udah punya Yang GEO udah ada lagi Itu kan Berarti emang dedikasi anda tinggi banget Iya Sama Archer Kapan mau kebentuk badan Kayak si Archer yang beneran Ini lagi mas Oh lagi ya Beneran ini lagi Jadi saya itu Naik berat badan 200 gram itu butuh 1 bulan Naik Lossnya Lossnya itu sampai 800 gram itu dalam 2 hari doang Oh Dalam 2 hari Jadi demi karakter ya Jadi defisit Defisit terus Jadi susah ya Balik lagi ke topik yang tadi Juga karena Kenapa? Karena di Seri FATS itu Kita nemuin si Detail kostum karakternya itu Gampang Dari gamenya bisa Dari gamenya bisa Dapet Ya kan game bisa dibulak-balik gitu ya FATS ngeluarin material booknya juga Iya Kayak gitu Terus guidebooknya mungkin Nah like novelnya Kalau misalnya butuh cerita lebih detail bisa ada Iya Nah Ini langsung nih Ini Mang Eko gimana? Kalau Mang Eko Setau kasi ya Kalau lihat Mang Eko itu lebih cenderung ke seorang cosplayer Yang biasa Fokus pada Kenjutsu Iya Iya kan? Tapi Belakangan ini Itu kasi lebih sering lihat Kayak foto yang satu ini nih Arthur ya Iya Nanti Ambil lah fotonya Muncul nih Terus Selain yang Arthur Apalagi sih Drumwit ya Drumwit itu Lanser kan? Yang ini sekarang Apalagi mas Tapi rata-rata itu FATS semua Iya Hampir semua Kenapa gak dibilang FATS TANET Karena dia lintas FATS Hampir semua ada gitu Itu Alasannya apa sih? Kenapa emang harus di FATS Ada apakah dengan FATS TANET Kalau dari Eko Ya itu Ya ini Eh Jadi karena Sebenernya Eko tuh Sukanya karakter yang bukan dari FATS Itu Cuman Kata orang Ada yang bilang Wah lu cocok nih Nge-cosplayin karakter ini Kasih lah Awalnya di Armuit Iya Nah itu Kesininya Wah Coba Apa Suruh cobain loh Eh Gak ada Di Facebook yang lama Ada tuh Yang suruh nge-swap Apa Nge-swap muka Sama Pake kayak wig-wigan gitu lah Gitu lah Gitu kan Digambar gitu Fotonya gitu lah Gitu Terus mirip Cocok gitu Cocok Cocok jadi lancer yang biru ini Gitu kan Cobain Cuman sebelum sampai ke kostum yang Banyak kayak Mas Buntur itu Belum Baru Sulain berseker Nanti Masih otw yang sulain Kasar Masih otw bikin Ngeri ya Ngeri ya Intinya Dari satu Apa sih namanya Judul anime aja Ada yang sudah Membentuk yang kayak gini-gini Dan Ini bisa dibilang Cosplayer yang kayak Kita tuh Bukan Cuman ini aja ya Bukan kita doang Banyak Ada juga Orang yang senang dengan Cerita FAT ini Sampai Beberapa Cerita tuh Dia ambil semua Kayak misalnya Ada yang jadi Saber Terus karena ada Kemiripan dengan Nero Dia pakai Nero Terus ada Kemiripan lagi sama Jane Itu udah Kau kipa kan Meskipun beda dimensi Tapi kan masih ada Mirip-mirip Tinggal kasih mahkota Ini jadi Terus siapa sih namanya Lawannya Si Ini Lupa Madroga si Modret Ya Modret Kan itu tinggal Manjangin ini Rambutnya masih sama Blonde gitu kan Tinggal kasih armor Udah jadi lagi Apakah karena Saking gampangnya Karakter tersebut Jadi makin banyak orang Yang senang dengan FAT Atau gimana ya Sebenernya Semakin gampang Engga juga Soalnya masing-masing Karakter itu punya Base yang beda Mungkin yang lebih Orang tertarik cosplay FAT itu Karena dari storynya Pertama kan Menarik dari story Yang kedua dari bajunya Terus yang ketiga itu Biasanya itu Emang Udah FATIS nya Gitu FATIS Ada Kata-kata yang Masuk ke telinga kanan Keluar ke telinga kiri Itu gimana ya FATIS Iya Biasanya sih kayak gitu Tapi lebih conong orang-orang itu Karena ngeliat sih Penampilannya bagus Visualnya bagus Terus jadi pengen Mengkospelekan Iya Istilahnya Ketika dilihat Lucu Terus jadi sayang Eh iya Dari mata turun ke hati Dari turun ke hati Berarti kayak gitu ya Em Pesannya sih Jadi kayak gini Bahwa Apa ya Kalau toko karakter Dari sebuah anime Berarti Haji bisa ambil kesimpulan dong Karena nggak kesampaian kita bisa Membuat mungkin Akhirnya kita mencoba untuk meniru Apakah bisa kayak gitu disebut Melalui si FAT ini Kan karena FAT FAT ini sendiri punya dimensi banyak banget kan Iya Ceritanya banyak banget Apakah karena Setiap cosplayer itu Berpikiran Duh saya nggak bisa Gambar Cerita yang kayak gini Terus Sebagai rasa cintanya Kita dengan Karakter tersebut Ya udah deh Saya pengen cosplay gitu Apakah bisa dibilang kayak gitu Atau nggak Masuk nggak sih Hmm Nggak deh Nggak juga Aku sih liatnya lebih ke Wah ceritanya keren nih Ini si karakter ini tuh Kayaknya gue banget deh Terus bisa ini lah ya Bisa Cuman ada satu Apa Yang kalau dari FAT itu Kayak Maksudnya Karakternya itu kan mereka tuh Nambilin dari sejarah Iya Nah itu Nah ini yang ditunggu Untung ngobrol nih Wah Keras nih Karena Dari sejarahnya itu Oh Ada yang suka Oh ini Sejarahnya misalkan Kayak sejarahnya Nero Oh ini Nero tuh Sebenernya gini-gini Gini-gini Bener-bener emperor yang gimana Nah itu Nah cara melampiaskannya Mungkin dia sampai Diikutin semua FAT-nya Dan akhirnya Ditiru juga cosplaynya Habis-habisan Mungkin bisa kayak gitu ya Berarti Pertanyaan Kak Z ini Terjawab sebenernya Untuk orang-orang yang seperti ini Kayaknya ada juga Iya Jadi Setiap orang itu Cosplay itu tujuannya Bukan cuma untuk Sekedar nyari nama dong ya Kalau udah lihat kayak gini Emang dia bener-bener sayang Sama karakternya Wah mantep ya Terus Kalau misalnya Ada penontonnya KZ Yaitu KZ nyebutnya Sobat KZ Sobat KZ Kalau Ada yang senang dengan Fat Stay Night Atau Fat Series lainnya Ingin menyampaikan Sebuah pesan tentang Saya cosplay Fat Steel Apa dan gimana Gitu ya Coba sampein dong Nanti di next kesempatan Gak saya Bakal bacain Komentarnya Dan kolom komentar ini Terbuka lebar Untuk kalian Oke Oke Kalau gitu Kita akan melanjutkan lagi Sedikit Ini sebelum Di closing ya Gimana nih Ada pertanyaan Gak mungkin Sebelum lanjut Ada sih Kenapa sih Pengen cosplay Fat juga gitu Kan pengen cosplay sama Gilgames Walaupun sekali Sama Gilgames Atau cosplay jadi Gilgames Oh jadi Gilgames Kalau cosplay sama Gilgames Berarti berapa tahun menurut saya Kalau KZ sendiri KZ memang senang dengan Jalur ceritanya Jadi waktu itu Pertama kali nonton Itu justru tahun 2010 atau 2011 2017 Nah Waktu dulu Pertama KZ tau tentang Fat ini Justru masih jamannya MIRC Tau kan Chatting gitu tuh Itu ada satu forum Anak-anak yang senang Bahas Jepang-Jepangan gitu Nah dia tuh Sempat ngasih Tentang Fat series Light novel Dan itu Pakai Translator Full Bahasa Inggris Dibaca Senang nih Dulu ceritanya Gak tau ya 2010 ya Waktu itu 2010 atau 2011 Bahasa KZ baru nontonnya 2011 Fat Stay Night ini Muncul Ceritanya Dari situ nonton Habis 24 episode Menurut saya KZ ini Kayaknya Di Light novel sendiri Tuh gak kayak gini Masih panjang nih Ceritanya Akhirnya Fat Stay Eh Fat series ini Tuh muncul kan Ada cerita lagi Dari Fat Stay Night Tiba-tiba Keluar lagi Justru Di game-nya apa di anime-nya 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 kalo gak salah UBW deh Anime-nya UBW dulu Ten Night Zero UBW Nah kalo KZ taunya Justru dari Fat Stay Night Langsung UBW Yang Zero malah gak tau Cuman karena penasaran Ini Ada satu Karakter gitu Gitu Yang muncul Dan itu gak muncul Di game Karena di game juga belum ada Si M-nya Kiritsugu itu Belum muncul waktu tengah Atau mungkin gak sih Belum dapet gitu kan Iya Nah ini karakter ini Ada yang keluarin Apa sih ini Siapa nih orang ini Kok namanya Emya Pula gitu Berarti kan ini Antara bapaknya Si Siro atau gimana Pokoknya keluarganya Iya kan keluarganya Akhirnya Kalian ikuti Nonton itu Fat Stay Apa? Di Fat Zero Pas di Fat Zero Baru kepala kasih sakit Kok ceritanya gak nyambung Ternyata Ini flashback ya Flashback Pisana Terus di Fat Zero Sendiri Kasih itu justru Malah jatuh cinta Sama satu karakter Dan karakter itu Mungkin gak akan kepikiran Kalau Kasih kan Pasti dibilang Oh pasti Senang sama GWS atau enggak Terus disitu Kasih Senang sekali dengan Karakter Iskandar 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 Intinya satu-satunya Karakter dalam Fat series Yang waktu Kasih nonton Bisa sampai Ciraway Tau gak Ciraway itu apa Nangis kayak anak kecil Nangis bawang Nah gitu lah saking terbawanya gitu, emosional banget, itu bukan pas adegan dia matinya loh tapi pas dia munculin si Aionia Hetario karena itu munculin itu, sosok yang disebut raja di atas raja itu ya seharusnya bukan Gilgamesh menurutnya sih tapi si Iskandar ini, dari situ loh kalo misalnya kebadan Kazi keawakan gitu ya aduh kebadanan dia malah pengen cosplay jadi Iskandar, keren menurut Kazi seperti itu kira-kira kalo tadi Kazi udah dengar kan yang lain udah pada rata-rata ini semua gitu kan udah menjawab semua dan Kazi juga akhirnya ditanya juga gitu sama ya sih kalo misalnya ga ditanya aneh ya, kok Kazi tiba-tiba mau cosplayin Pat sebenernya Kazi udah pernah cosplayin juga mungkin ga banyak yang tau karena Kazi juga ga mau selalu publikasi juga, cibuk dengan ke dunia nyata kayak gitulah, ada lagi ga anak? tadi kan kalo itu nanyanya kenapa bisa, apa? pengen jadi Gilgamesh gitu kan kalo saya kalo jadi Gilgamesh nih, bisa ga tuh niruin kata-katanya atau mimik bicara suaranya gitu? waduh mantap untuk memperdalam karakter untuk memperdalam karakter bisa tapi gini nih, sebelum kita mencontohkan Kazi punya ide nih punya ide ya punya ide kemarin Kazi punya ide bikin cosplay at home alhamdulillah gagal alhamdulillah gagal cuma sekarang gimana kalo misalnya ini di persepit Kazi pengen banget bikin bikin sebuah challenge cosplay kalian meng-cosplaykan karakter dari Fate series terus kasih-kasih waktu 30 detik untuk apa sih? menyampaikan karakternya gitu ya menyampaikan karakternya memang tidak boleh di-edit tapi yang boleh di-edit tuh hanya si 30 detik ini di-passin sama BGM aja BGM tuh kalo misalnya ada suara dia tinggal lip-sync nah cuman penilaian itu bukan cuman disitu doang Kazi pengen siapa tau disini ada yang mau mau karakter dubbing kalo misalnya itu bisa jadi nilai plus juga terus kalo misalnya ini dilombakan banyak gak sih yang minat bisa coba aja kita coba aja gitu nanti juri-jurinya mungkin bisa aja kita lagi gitu oke contohnya seperti apa tadi kan nantang kesini saya nantang dulu yang udah sering dah yang lebih sering coba psik gitu apa kalau kedua boleh enggak? cuman berdua men karena ini bonding gitu banget kita akan coba tes dites 1 contohnya kayak gini mereka menurunkan quindi In 30 detik itu kalau bisa, kalau bisa ya, kalau bisa satu orang satu aja satu orang satu? iya, maksudnya satu karakter aja, gak bisa berdua gitu cuman, kalau dua orang berarti hitungannya jadi dua orang dihitung satu orang gitu masing-masing per orang siap, kalau gitu ini akan dibawakan oleh Wunzu dan Yuji tadaaa nek, Aksat kamu kan udah beres udah ngacak-ngacak ke ruang tamu beresin kamu kira serpan itu apa? mirip kan? iyalah, terserah kamu aja mantap selamat, anda harus ada yang mendapatkan dia eh, tahun oke wang, aku mau ikut, turun jadi siapa? eh, jadi siapa? jadi, jadi lanser gitu gup 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 iya, soalnya sebutnya kan dogo 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 saya coba, bisa nyentuhin spell jurusnya aja kayaknya gak apa-apa? gak apa-apa, boleh langsung nih? langsung lah, langsung ini live, yang ini kayaknya enggak ini jadi di nah, di bawahnya percuma gitu kita akan stop recording yang di bawahnya dan anda silahkan tadaaa lupa lagi lupa lagi enggak, enggak ada tegankan oh iya, iya ku no shinzo mora ugen kei buk gampang banget ya gampang banget ya gampang, gampang gampang, gampang coba-coba segitu kalau saya kayaknya agak susah nih ini mesti lihat dulu kesini gitu ya kita, kita dengarkan satu kali gitu kalau misalnya kaji bisa, kayaknya bagus hahahaha kona oreo yobuto wa un wo tsukai hatasita na zashu panjang panjang kita akan coba eehm mending sambil baca ya karena panjang banget sumpah tapi untuk nirunya insya Allah bisa huahhahahahahahaha go no ga oreo yobuto wa un wo sitastana zashu serius karakternya udah bedanya kurang lebih seperti itu dan biasanya kalo kasih sendiri agak sedikit kesulitan untuk menghafal untuk menghafalkan dialognya karena rata-rata Gilgamesh itu panjang-panjang terus satu lagi hinaan itu itu isinya kasar semua kalau misalnya gini ya, waktu dulu tahun 2012 itu kasi pernah di depan Balai Kartini kasi itu dengan lantang nyebut gak tau artinya terus ada orang Jepangnya waktu dia apain terus negor dia oh my god sorry, apa yang kamu katakan? oh oh emang artinya kasar gitu itu Isasu itu kampung mas dari situ baru dilema loh kalau mulai jadi Gilgames karena kasi gak tau gitu kan dulu, Isasu, Inu kalau Inu kan udah tau ya kalau bahasa sudah ya men makanya kasi menghindari kata Inu Isasu gak tau dihajar orang mah minggir-minggir aja ternyata kan apa yang datang orang Jepang juga terus ada orang yang lain juga ada satu kita sebut saja orang ini itu adalah Oji-san saya dikeplak dong dikuplaku hei gak ngerti ini pucat saya asli loh cosplay Gilgamesh pertama kali full armor waktu itu ciut saya soalnya orangnya ngerti bahasanya gitu kan saya gak tau kalau artinya itu kasur jadi agak sedikit dilema mungkin kan kalau misalnya kasi full karakter insya lu bisa lebih baik lagi gitu tapi dalam strata bener-bener di atas panggung karena ini dilema banget kasi tuh orang yang bener-bener kalau udah tau artinya mending gak nyebut kayak gitu nah kira-kira buat kalian ini setuju gak kalau misalnya kasi nyoba ngadain ya nanti ya kita coba share ke anak-anak yang mau cosplay Fat Challenge ini ya kan bagusnya seperti apa ya nanti coba untuk sobat KZ yang punya kostum Fat berkomentar di bawah bang setuju atau gimana nanti kalian juga bantu aja sharing nih ya kan share ke anak-anak siapa yang mau ya jangan nanti tiba-tiba ada yang cosplay eko lagi sama inilah gitu terus kita yang ada ini kita yang menang gitu kan kan gak elit kayak gitu sih kurang lebih gimana? boleh harapannya sih ada yang bisa mengimplementasikan mengimplementasikan seperti tadi Yuchi sama Gunzo gitu yang pakai bahasa Indonesia terus penghayatannya bener-bener kayak gitu kan gak mungkin kalau saya tiba-tiba hahaha mau lari kemana kau dasar ya senang kayaknya sih senang gitu ada sesuatu yang terluapkan tapi kan kalau di bahasa Indonesia mungkin FPI nanti bisa datang ke sini gitu ya dihujud hahaha bisa niruin karakternya mungkin ya suara karakternya atau di episode mana kayak gitu kayak tadi kan kayak tadi dan itu cuma 30 detik kira-kira pada setuju nggak nanti kalau misalnya banyak yang setuju di pertemuan berikutnya Kak Z bakal mikirin hadiahnya bakal apa nanti juga kita bakal dikursi sih hadiahnya kasihnya apa nih kira-kira buat mereka gitu kan ya gitu jadi akhir dari obrolan kali ini kita tadi udah ngebahas kenapa sih kalian cosplay itu harus Fat Steiner Series gitu kan atau Fat Steris Fat Series kok Fat Steris ya kan Fat Series aja gitu kenapa ada apa dengan Fat ya kan udah kejawab kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar tentang cosplay Fat ini terus juga tadi kasih ini tip kira-kira kalian setuju nggak diadakannya Fat Cosplay Challenge ya kalau misalnya setuju saya akan tinggalkan di bawah kolom komentar peraturannya simple tidak usah diedit menggunakan special effect tapi yang kasih kejar adalah pembawaan karakternya terus cara mengimplementasikan karakter itu secara detail dan jelas maksudnya itu doang oke soalnya kasih juga nggak butuh sih yang bisa keluar ya apa namanya mantra-mantra terus ada mana terus ada gambar blablablanya apalagi sampai cara transfer mana yang baik dan benar itu untuk yang tahu Fat mungkin anda pasti akan tahu dan langsung tertawa yang nggak tahu pasti tahu sih ya kan cukup jadi kayaknya untuk obrolan kita kali ini sebegini dulu thank you buat Mang Gunjo terus Mbak Yuchi dan Mang Eko kita akan bertemu lagi di bahasan berikutnya tentang Silver KJ Cosplay Room akhir kata dan segenap teman yang ada di sini mengucapkan Sampura Suminasan dan kita bertemu lagi di obrolan berikutnya dadah dadah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih